Intro Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu Mari saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih untuk anugerahmu kami dapat diberikan kembali kesempatan untuk menikmati hari ini kembali Tuhan pada saat ini kami akan merenungkan sedikit dari firmanmu Kirai Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi kami yang mendengarkannya Dan biarlah kami juga dapat boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada hambamu yang membawakannya Kiranya Tuhan juga yang boleh berbicara melaluinya Terima kasih ya Tuhan Misrakan perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Bapak ibu saudara Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 2 ayatnya yang ke-17 sampai 29 Namun saya akan membacakannya pada ayat yang ke-21 sampai 24 Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri Engkau yang mengajar jangan mencuri Mengapa engkau sendiri mencuri Engkau yang berkata jangan berzinah Tetapi mengapa engkau sendiri berzinah Engkau yang jijik akan segala berhala Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala Engkau bermega atas hukum Taurat Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu Seperti ada tertulis Sebab oleh karena kamulah Nama Allah dihujat Di antara bangsa-bangsa lain Sedemikian jauh pembacaan firman pada hari ini Nah bapak ibu saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus Tentu kita semua pernah mendengar Yang namanya munafik Menurut KBBI Istilah munafik ini memiliki beberapa arti Yaitu yang pertama Berpura-pura percaya atau setia Dan sebagainya Kepada agama dan sebagainya Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak Kemudian yang kedua Suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya Dan yang ketiga Bermuka Dua Tentu kita setuju bahwa munafik itu erat Kaitannya dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dikatakan Saya yakin Kita semua pernah menemukan orang-orang yang seperti ini Bahkan di dalam lingkungan gereja pun Kemunafikan tidak luput dari orang-orang percaya Demikianlah yang terjadi pada ayat yang kita baca pada hari ini Bapak ibu saudara Jemaat Roma pada waktu itu Sebagian berasal dari orang Yahudi yang merantau Sebelum mereka menjadi Kristen Mereka memeluk agama Yahudi yang sangat taat dalam menjalankan hukum Taurat Antara lain Dengan melaksanakan sunat Berpantang makanan tertentu Dan memelihara hari sabat Yang menjadi kebiasa persoalan adalah Yang menjadi persoalan adalah Meskipun mereka telah beralih menjadi pengikut Kristus Tetapi kebiasaan dalam keyakinan mereka yang lama Masih melekat dalam hidup mereka Orang Yahudi menjalankan hukum Taurat tentang sunat Yakni sebagai tanda Bahwa mereka sudah terikat dalam perjanjian dengan Allah Itu tercatat dalam kejadian 17 ayat 9-14 Tetapi sayangnya tanda itu hanya lebih bersifat lahiria saja Sedangkan secara batinnya Mereka tidak ada bedanya dengan orang yang bukan Yahudi Bapak ibu saudara memang kita bukan orang Yahudi yang mengikuti hukum Taurat Namun jika kita sudah lama apalagi turun-temurun ya Menjadi Kristen dan menjadi bagian dari gereja Mungkin teguran Paulus kepada orang Yahudi ini sama relevannya bagi kita Pada ayat 17 hingga ke-21 Berisi serentetan pertanyaan Jika kita merasa tahu Alkitab Bisa mengenali mana kendak Allah Percaya diri bahwa kita bisa memberikan terang kepada mereka yang ada dalam gelap Dan mengajar orang untuk bertumbuh dalam iman Sudahkah kita sendiri menjalani apa yang kita ajarkan itu? Sejak kecil Mungkin kita diajarkan berbagai kebenaran firman Tuhan Di dalam kelas katekisasi Dalam kelas pembinaan Dan kelompok tumbuh bersama Kita telah diajarkan berbagai pengetahuan Alkitab Yang mungkin pada awalnya begitu mengagumkan Akan tetapi setelah berbulan-bulan Bahkan sudah bertahun-tahun Kita berada di dalam kehidupan beriman Ada sebuah ancaman yang nyata Bahwa semua pengetahuan itu Sudah menjadi hal yang biasa bagi kita Mungkin saja ketika ada orang bertanya tentang Apa itu iman Kristen? Bisa kita jelaskan secara gamblang Sementara bagi hidup kita sendiri Semua kebenaran itu sudah tawar Nah Bapak Ibu Saudara Hal inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-24 Bahwa jangan sampai karena kita Maka nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain Bapak Ibu Saudara Bagi orang Kristen Memang tidak ada kewajiban sunat Tetapi ada berbagai tanda lahirnya yang bisa digunakan Misalnya atribut kekristenan seperti Kalung salib Gambar atau stiker salib Kalimat-kalimat rohani Dalam status WhatsApp Sharing ayat Alkitab Dalam media sosial lainnya Berpakaian dengan rapi setiap hari minggu Dan mungkin tanda-tanda lainnya Namun Apakah tanda-tanda itu berkorelasi secara positif dengan sikap kita Adakah orang-orang lain melihat bahwa orang-orang yang membagikan kalimat rohani Dan ayat-ayat Alkitab di dalam media sosial ini Adalah orang-orang yang sehari-harinya bersikap baik dan ramah Berbeda dari orang-orang lainnya Adakah mereka melihat bahwa orang yang memakai atribut kekristenan ini Memancarkan karakter yang berbeda dari orang-orang yang lainnya Ingatlah Bapak Ibu Saudara Bahwa iman kita yang sejati Itu terukur bukan dari penampilan fisik semata Namun dari pujian kepada Tuhan Ketika orang lain berinteraksi dengan kita Dalam kehidupan sehari-hari Kiranya Tuhan menolong kita semua Dalam melakukan firmannya Solideo Gloria Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Boleh kembali mengingatkan kami Bagaimana hidup sebagai orang Kristen Biarlah kami dapat menjalani firman ini Dan biarlah roh kudusmu boleh menumbukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa mucap syukur Amin Kami serahkan kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Kami serahkan kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Kami serahkan kehidupan kami sehari-hari Terima kasih